Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam suni agar hatimu senang Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita dahulu dengan berdoa Bapak di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu Kiranya boleh menerangi hati dan pikiran kami Agar kami mampu memahami setiap firman Yang akan kami baca dan renungkan Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan hari ini berjudul Pekerja Ulung Ayat Inti Lukas 14 ayat yang ke-23 Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya Pergilah ke semua jalan dan lintasan Dan paksalah orang-orang yang ada di situ Masuk Karena rumahku harus penuh Mereka yang menanggapi panggilan saat ini Yang musuhi pelayanan pekerja Ulung Dapat mempelajari metode material kerjanya dengan baik Selama pelayanannya di bumi Jeruslamat memanfaatkan peluang-peluang yang dapat ditemukan di sepanjang perjalanan yang panjang Di Kapernaumlah Yesus tinggal di sela-sela perjalanan pelayanannya yang kesana kemari Dan kota itu kemudian dikenal sebagai kotanya sendiri Kota ini disesuaikan dengan baik untuk menjadi pusat pekerjaan Jeruslamat Berada di jalan raya dari Damaskus ke Yerusalem dan Mesir Dan laut Mediterania Itu adalah jalan raya yang bagus untuk perjalanan Orang-orang dari berbagai negeri melewati kota itu Atau tinggal untuk beristirahat sementara Dalam perjalanan mereka kesana kemari Di sini Yesus dapat bertemu dengan semua bangsa dan semua tingkatan Yang kaya dan yang besar Serta yang miskin dan yang rendah Dan pelajarannya akan dibawa ke negara lain Dan ke banyak rumah tangga Pada perjalanan-perjalanan masa sekarang ini Kesempatan untuk berhubungan dengan pria dan wanita dari semua kelas Dan dari banyak bangsa Jauh lebih besar daripada di zaman Israel Perjalanan di jalan yang ramai Telah berlipat ganda seribu kali lipat Tuhan telah menyiapkan jalan dengan luar biasa Agensi percetakan Dengan berbagai fasilitasnya Berada di bawah kekuasaan kita Alkitab Dan publikasi dalam banyak bahasa Yang menyatakan kebenaran untuk zaman ini Ada di tangan kita Dan dapat dengan cepat dibawa ke setiap bagian dunia Umat Kristiani yang tinggal di pusat perdagangan yang besar Dan juga pusat perjalanan Memiliki banyak kesempatan khusus Orang percaya di kota-kota ini Dapat bekerja untuk Tuhan di lingkungan rumah mereka Di tempat-tempat peristirahatan Dan pusat-pusat lalu lintas turis yang terkenal di dunia Yang dipadati oleh ribuan pencari kesehatan dan kesenangan Harus ditempatkan para pendeta dan para penjual buku Yang mampu menarik perhatian orang banyak Biarlah para pekerja ini Memperhatikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pekabaran bagi masa kini Dan mengadakan pertemuan-pertemuan ketika mereka memiliki kesempatan Biarlah mereka cepat memanfaatkan kesempatan Untuk berbicara kepada orang banyak Disertai dengan kuasa roh kudus Sabda Allah harus disajikan dengan kejelasan dan kuasa Agar mereka yang memiliki telinga untuk mendengar Dapat mendengar kebenaran Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimana kah roh kudus memberdayakan saya Untuk bekerja seperti yang Yesus lakukan Tuhan Yesus kira yang menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami datang dengan penyukur oleh kena penyertaan Yang sempurna yang kami rasakan sampai detik ini Tolonglah kami untuk memahami firman ini Dan kami akan pergi ke segala lintasan Untuk menyampaikan kabar selamat Kepada orang banyak yang belum kenal kebenaran Tolong kami Tuhan hari ini Agar kami boleh melakukan semua karya kami Sambil kami melakukan tanggung jawab pelayanan Yang Kau percayakan untuk kami kerjakan Menjadi saksi bagi banyak orang Sertai semua rencana kami hari ini Sertai semua apa yang akan kami lakukan Biarlah sukses boleh kami rai Pergemulan demi pergemulan dihadapi oleh anak Tuhan Namun kami yakini Ketika kami serahkan ke dalam tanganmu Engkau akan berikan jalan keluar Engkau akan berikan kekuatan Dan engkau akan dampingi kami Sampai kepada kemenangan Ini doa hambamu mohon berkatmu Untuk umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!